Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial di mana salah satunya adalah penyandang disabilitas. Ini sebagai wujud komitmen dalam memberi ruang kepada aparatur sipil negara disabilitas dengan kemampuan kerja yang baik. Untuk Ewa kami tetapkan sebagai pejabat yang kami lantik itu bukan karena dia di satu terus langsung. Tidak ada hubungannya dengan kondisi Ibu Ewa yang di satu. Memang laporan dari pada deskripsi memang memiliki nilai scoring yang tertinggi. Ewa Rahmi Kasim dilantik menjadi kepala pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial. Ewa adalah satu-satunya perempuan yang dilantik dan merupakan penyandang disabilitas pertama di Indonesia, menuduki jabatan Eselon II. Sebelumnya, ia menjabat sebagai fungsional analisis kebijakan Madya, Biro Perencanaan Kemensos. Tentu ini juga bisa memberikan pesan kepada saudara-saudara yang disabilitas ya, bahwa bahwa sebetulnya tidak ada limit bagi mereka untuk mengabdi, tidak ada limit bagi mereka untuk, apa namanya, bisa memberikan distribusi atau tidak ada limit bagi mereka untuk bermimpi memiliki jabatan-jabatan tertentu yang strategis bahkan sangat strategis. Jadi, pesan moralnya adalah kepada teman-teman saudara-saudara disabilitas, tidak ada limit sama sekali bagi mereka. Terima kasih.